Halo, Talabers! Awal dekade 2000-an, banyak banget yang skeptis sama mobil-mobil buatan Korea Selatan. Bukan cuma di Indonesia, tapi nyaris di seluruh penjuru dunia. Tapi sekarang udah beda. Mobil Korea, khususnya Hyundai, udah jauh berbenah dibanding periode awal mereka berkembang. Jangankan estetika, sampai platform dan durability mobil udah banyak banget kemajuan. Tentu bukan hal yang mudah untuk membuat hal paling fundamental dari sebuah brand, apalagi dalam kurun waktu yang boleh dibilang cukup singkat untuk sebuah revolusi. Penasaran dengan kiprahnya Hyundai sejak 54 tahun berdiri? Tonton videonya sampai habis ya! Jauh sebelum sekarang, rupanya Hyundai telah berdiri pasca terpecahnya Republik Korea menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Chung Yoo Jung, sang pendiri perusahaan ini, melihat kebangkitan negaranya pasca Perang Dunia Kedua. Jung kemudian mendirikan perusahaan konstruksi demi mendapat kontrak pembangunan yang lagi gencar-gencarnya di Korsel saat itu. Maklum, pasca Perang, mereka butuh banyak banget infrastruktur baru yang sebelumnya rata dengan tanah. Saat itu, Jung memberi nama perusahaannya Hyundai berasal dari bahasa Korea Hyun yang berarti sekarang dan Day yang berarti era atau masa. Maka Hyundai dapat diartikan sebagai masa sekarang. Berkat momen yang tepat, Hyundai sukses besar kala itu, memungkinkan Jung melakukan ekspansi ke dunia otomotif dengan mendirikan Hyundai Motor Company. Perusahaan ini didirikan Jung pada tahun 1967 silam, dengan bermarkas di Sochogo, Seoul. Kedekatan Korea Selatan dengan sekutu pada masa pendudukan Perang Dunia Kedua membawa efek yang sama pada Hyundai. Berdirinya Hyundai Motor Company ditandai dengan kerjasama mereka dengan Ford untuk merancang sedan Cortina. Yap, Ford merupakan brand asal Amerika Serikat, eksekutu pada masa peperangan. Kolaborasi dengan merk yang telah mapan merupakan hal yang lumrah bagi brand otomotif Korea saat itu. Kiong Song Precision Industry, nenek moyang dari Kia Motors, yang juga bekerja sama dengan Mazda pada periode yang sama. Proses transfer ilmu yang berlangsung menjadi semakin menguntungkan bagi Hyundai. Beberapa insinyur dari negara barat ditarik untuk memperkuat manajemen mereka. Berkat jasa-jasa dari insinyur-insinyur tersebut, Pada tahun 1975 terwujudlah poni, mobil Korea pertama yang benar-benar dibangun dari nol, bukan merupakan adaptasi atau modifikasi dari produk lain. Hyundai poni sendiri adalah sebuah sedan kompak berpenggerak belakang. Meski sejak platform hingga bodinya dibangun oleh Hyundai sendiri, Namun dapur pacunya masih merupakan turunan dari mesin Mitsubishi yang notabene-nya dari Jepang. Butuh 16 tahun bagi pabrikan berlogo huruf H italic ini untuk berhasil membuat mesin buatan mereka sendiri. Tepatnya yang terpasang di model Hyundai Scope dan diberi nama mesin Alfa. Bahkan mereka lebih dulu untuk mengekspor mobil-mobil mereka ke negara-negara Amerika Selatan dan Kanada, Serta beberapa negara di Timur Tengah. Amerika Serikat sendiri menjadi negara tujuan mereka berikutnya setelah berhasil menembus ketatnya regulasi emisi di sana. Pada tahun 1986 melalui produk poni Excel. Hebatnya di tahun pertama poni dijual di negara Paman Sam tersebut, Hyundai telah mengirim 168 ribu unit ke pemiliknya masing-masing. Sebuah rekor yang sangat sulit dipecahkan kembali bagi Hyundai. Sepuluh tahun setelah menjajakan kaki di Amerika Serikat, Hyundai kemudian membuat salah satu keputusan besar yang membawa keuntungan berlimpah bagi mereka. Di tahun 1996, manufaktur otomotif yang mempekerjakan 80 ribu karyawannya ini memutuskan untuk terjun ke pasar India. Negara yang kelak akan menjadi penyumbang penjualan terbesar Hyundai di seluruh dunia. Di dekade yang sama, tampuk kepemimpinan milik Chu Jooyung kemudian diserahkan kepada putranya Chung Mongko. Sang putra pun menjalankan roda bisnis perusahaan dengan baik, menyusul investasi masal di beberapa sektor seperti desain dan pabrik-pabrik baru. Menyusul di tahun 1998 pasca krisis finansial Asia Tenggara, Hyundai di bawah kepemimpinanku juga membuat manuver besar, yaitu mengakuisisi sesama merk Korea Kia. Sayangnya, di awal-awal kolaborasi mereka berdua, citra merk Korea belum sebaik sekarang. Itu karena secara tampilan, mobil-mobil lansiran mereka bisa dibilang sedikit tertinggal dibanding mobil Jepang dan Eropa. Apalagi soal reliability-nya. Beuh, nggak jarang kan kita ngeliat mobil Korea tahun 2000-an awal yang mangkrak karena udah susah banget diberesin penyakitnya. Untungnya, revolusi di tubuh perusahaan Hyundai dengan cepat dilakukan. Mulai dekade 2010-an, Hyundai kemudian memperkenalkan bahasa desain baru mereka yang disebut Fluidic Sculpture. Bukan cuma pembaruan di segi desain, rombakan besar-besaran juga terjadi di sektor mekanikal agar mendapat predikat tahan banting. Nggak heran, di tahun 2010 Hyundai bercokol di peringkat keempat dunia soal jumlah penjualan mobil. Hanya kalah dari Toyota, GM, dan Volkswagen. Nama-nama beken yang juga punya sejarah panjang di dunia. Sebagian besar penjualan Hyundai saat itu udah disumbang sama India. Bahkan bersaing dengan penjualan domestik mereka di Gingseng sana. Oh iya, dari tadi ngomongin soal Hyundai global mulu. Gimana dengan Indonesia? Kiprah mobil Korea di tanah air selalu nggak lepas dari sepak terjang anak-anak presiden Indonesia kala itu. Bambang Terihat Mojo dan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto. Loh, kok bisa gitu? Hmm, gini deh. Ada yang inget nggak soal proyek mobil nasional di akhir kepemimpinan presiden Suharto? Dua di antaranya disebut sebagai Timor dan Bimantara. Keduanya dipegang masing-masing Timor oleh Tommy dan Bimantara oleh Bambang. Nah, usut punya usut, keduanya bukanlah mobil nasional murni. Sebab baik Timor dan Bimantara adalah ribaj dari Kia dan Hyundai. Namun, karena situasi politik yang kian memanas dan perseturuan tiada akhir, proyek tersebut akhirnya mangkrak. Secara independen, Hyundai memang sudah ada sejak tahun 1996 dengan dua produk andalannya di kelas sedan, yaitu Aksen dan Elantra. Lagi-lagi, situasi politik di era itu memungkul banyak produsen otomotif. Sampai-sampai, Hyundai baru kembali dari Hyatus pada tahun 2008 saat meluncurkan H1. Beberapa produk pun menyusul setelahnya. Sebut saja Taksen, Santa Fe, dan Grena Vega. Namun, sejalan dengan strategi Hyundai yang ingin lebih aktif di pasar Asia Tenggara, APM pabrikan ini pun kemudian dipegang langsung oleh prinsipal dari Korea. Terlebih lagi, Hyundai telah menginvestasikan 1,55 miliar USD untuk pengembangan pusat manufaktur di Indonesia. Yang nantinya bakal jadi basis produksi Hyundai buat negara sekitar. Kerennya lagi, karena dipegang langsung sama prinsipal, taktik pemasarannya pun berubah total. Dari yang dulu hidup segan mati tak mau, sekarang nyaris setiap sudut media sosial ada ikan Hyundai di dalamnya. Visi terhadap elektrifikasi pun dijunjung tinggi. Makanya, pabrik mereka di Cikarang, Bekasi bakal memproduksi mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Keren!